Intro Halo selamat datang di channel youtube Lause Ferdi Hari ini Lause akan membahas tentang mekanisme disenchant rune dan charm di Aksi Infinity Origin Namun sebelumnya juga Lause ingin ceritakan hari ini Lause dihubungi oleh Papa Oleg Papa Oleg ini adalah salah satu youtuber yang kerjasama dengan Aksi Infinity Yang membuat sebuah event yaitu Aksi Storytelling Teman-teman bisa menceritakan cerita teman-teman sepanjang teman-teman memainkan game Aksi Infinity Dan tinggal disubmit ke link yang Lause taruh di kolom deskripsi di bagian bawah Nah tinggal disubmit aja Siapa tau teman-teman juga bisa mendapatkan salah satu Aksi Summer Seperti yang telah diberikan oleh Papa Oleg kepada Lause hari ini Thank you Papa Oleg Atas hadiahnya Oke tanpa panjang lebar lagi mari kita masuk ke konten hari ini Let's check this out Disenchant adalah sebuah mekanik penting yang memungkinkan drone dan charm memiliki utilitas berkelanjutan setelah kadar luasa Tepatnya setelah sebuah season selesai Kami ingin pemain yang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mendapatkan nilai lebih dari mekanisme disenchant ini Sambil memastikan kesimbangan tetap terjaga relatif terhadap pemain yang tidak memanfaatkan mekanisme disenchant Berdasarkan hal ini kami telah menyetel tingkat disenchant untuk season 0 menjadi sebagai berikut Nah di tabel ini ketika video Lause yang membahas soal rune dan charm di link yang Lause taruh di kolom deskripsi di bagian bawah Itu Lause sempat menyinggung sedikit ketika rune dan charm di season ini berpindah ke season berikutnya Di season berikutnya itu rune dan charm itu tidak bisa dipakai lagi di season berikutnya Efeknya itu tidak ada Tapi masih bisa dimanfaatkan dengan menggunakan mekanisme disenchant ini Kita tinggal disenchantkan rune dan charm itu Nanti akan dapat sejumlah moonshot dan SLP yang ditulis di tabel berikut ini Nah jadi di tabel ini kita perlu perhatikan rune Terus disenchant while functional ini maksudnya ketika seperti contoh ini kan di season 0 Kita dapat rune dan charm yang kita crafting menggunakan SLP Nah ketika misalnya kita mau disenchant dia di season 0 ini juga Maka hadiahnya akan seperti ini Untuk common punya dapat 20 moonshot dan 2 SLP Untuk rare 220 SLP Epic 1500 150 SLP Dan mystic 10.000 moonshot dan SLP nya 1000 Jadi ini untuk season kali ini Kalau misalnya disenchant di dalam season tempat kita craftingkan rune dan charm itu Maka dapat hadiahnya seperti itu Tapi kalau misalnya kita disenchantkan rune dan charm itu setelah season 0 ini selesai Berarti itu kan di season 1 Ketika kita disenchantkan di season 1 Hadiahnya makin sedikit Makin sedikit setengah nih dari yang pertama Oke Nah kalau misalnya disencannya kita lakukan di season 2 Itu hadiahnya jauh lebih sedikit lagi Dibagi setengah lagi Oke Jadi makin jauh season yang kita lakukan disenchant Makin sedikit fungsi untuk mekanisme disenchant ini memberikan keuntungan lebih kepada kita Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan maksimal soal mekanisme disenchant ini Teman-teman bisa melakukan disenchant ketika season itu sendiri Atau maksimal di season 1 Supaya maksimal ya Mekanisme disenchant ini dilakukan Beda cerita kalau misalnya teman-teman Mau mengkoleksi rune dan charm dari season 0 ini Untuk jadi barang koleksi Karena makin jauh ini nanti game Aksi Infinity ini berjalan Makin langka itu Rune dan charm season 0 Itu akan makin langka Karena ini merupakan season paling awal Untuk perkenalan rune dan charm Nah kalau misalnya teman-teman mau koleksi Ya koleksilah di season 0 ini Kalau lo selihat ya Oke Nah kalau yang di bawahnya ini adalah charm Cham itu rarity-nya juga sama kayak rune Dibedain secara rarity disenchant-nya itu Cara bacanya juga sama Di season kali ini Kalau disenchant itu dapat hadiah yang paling banyak Makin jauh season yang kita lewati Untuk disenchant charm Makin sedikit hadiah yang bisa kita dapatkan Hadiahnya moonshot sama slp juga Sama aja Namun kalau misalnya teman-teman perhatikan Cham kalau misalnya disenchant Hadiahnya itu lebih sedikit dibanding Kalau misalnya kita melakukan disenchant rune Lanjut Tabel ini dapat berubah dari season ke season Tergantung pada faktor ekonomi Aksi Infinity Origin Slp hanya dikembalikan saat melakukan disenchant pada rune atau charm Yang dibuat menggunakan slp Jadi bagaimana cara kita mau melakukan disenchant Mari kita saksikan cuplikan video lose yang berikut ini Oke Jadi kita ketika mau disenchant Hal yang pertama kita lakukan adalah Kunjungi bagian crafting ini Oke setelah kunjungi bagian crafting Kita bisa pergi ke bagian disenchant Nah di bagian disenchant ini Kita bisa tentukan yang mana yang mau kita disenchant Di sini kalau teman-teman melihat Ada tulisan non-S Itu non-seasonal maksudnya Ini akan bertahan di season manapun ya Karena ini adalah basic rune Nah kalau misalnya di sini ada tulisan S0 Dan di bawahnya ada logo Ronin Itu maksudnya adalah Rune ini diciptakan menggunakan slp Nah sedangkan yang ini Ini dicetak ketika season 0 berlangsung Tapi tidak menggunakan slp Hanya menggunakan moon and shard Jadi inilah cara kita membedakan Mana rune dan charm yang bisa dicetak ke marketplace aksi infinity Dan yang mana yang tidak bisa dicetak Yang bisa dicetak adalah ketika rune tersebut Ada logo R nya ini Oke itu disebut Ronin rune Nah begitu juga sama charm Charm juga sama ya Di sini ada S0 dan Ronin Ini bisa dicetak ke marketplace Untuk kita bisa tidak kasih ke teman kita Atau kita perdagangkan di marketplace Dijual lah Setiap kali kita mau jual Setiap kita cetak ke marketplace Itu butuh 3 dolar Dalam bentuk AXS Ini akan lause bahas lebih lanjut Di video lause selanjutnya ya Di sini kita bisa lihat Kemungkinan nih ke depannya Game aksi infinity origin ini Kalau misalnya leaderboard yang di bagian bawah itu Akan bisa mendapatkan cuan ketika kita secara hoki Ya secara beruntung mendapatkan rune dan charm yang bagus dan dibutuhkan oleh top player Ya jadi ya kemungkinan nanti ekonominya akan berputar seperti itu ya kalau lo selihat Nah di bagian angka ini Angka di sebelah kiri itu adalah jumlah yang mau di disenchant Angka yang di sebelah kanan adalah Angka jumlah charm atau rune yang kita punya Contoh di sini kan Lause punya 1 Kalau kita mau disenchant ini Kita tambahin 1 Nah inilah Jadi ketika kita disenchant ini Ya lause cuma dapat 6 SLP dan moonshot Moonshot tinggal tekan disenchant aja Kalau mau disenchant Ya cuman ini lause coba 1 lah ya Yang ada 3 Ini kan lause punya 3 Lause mau disenchantkan 1 sebagai contoh Nah Karena berhubung ini bukan runein Ya Bukan dicetak menggunakan SLP Maka ketika kita disenchant Nggak dapat SLP ya teman-teman Ya Hanya cuma dapat moonshot doang Ya Tinggal disenchant Disenchant no rune and one charm Yes Nah dapet moonshot Itu ya Oke itulah dia penjelasan lause Tentang mekanisme disenchant Di game Aksi Infinity Origin Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan Tentang mekanisme disenchant Silahkan tinggalkan komentar Di kolom komentar di bagian bawah Bagi teman-teman yang suka Dengan video-video lause soal game Aksi Infinity Silahkan tekan tombol like Subscribe Hidupkan loncengnya Supaya jangan ketinggalan video-video lause selanjutnya Lause tutup video ini dengan sebuah salam Salam Wuhu Because it's Wuhu time Dadah Tsoy Tunggalan Tunggalan Sub indo by broth3rmax